Apakah sahabat termasuk orang yang tidak pernah merayakan ulang tahun? Iya, saya termasuk orang yang tidak pernah merayakan ulang tahun seumur hidup saya Hingga usia saya 26 tahun saat ini Saya tidak pernah sekalipun merayakan ulang tahun seperti layaknya orang pada umumnya Mengadakan pesta, makan kue, dan berkumpul bersama teman-teman atau keluarga Bahkan, kadang saya pun juga lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahun saya Beberapa orang percaya bahwa ulang tahun adalah momen yang harus diperingati Dan dirayakan dengan berpesta penuh sukacita dan bahagia Akan tetapi, beberapa orang justru berpendapat bahwa ulang tahun itu seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi diri Karena usia kita sejatinya berkurang Kita bertambah tua Serta untuk merencanakan hidup yang lebih baik ke depannya Namun, hidup saya berubah drastis semenjak saya menemukan komunitas online di Facebook Di mana saya menerima puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan ucapan dan notifikasi selama ulang tahun dari sahabat semua Serta, semenjak saya menemukan cinta sejati saya, istri tercinta yang selalu menemani Berbagai kejutan saya dapatkan mulai dari kejutan dari teman-teman kerja dan kuliah di Belanda Sampai istri saya bisa mengorganisasi sebuah syukuran Tasekuran pesta kecil untuk keluarga dan tetangga-tetangga yang ada di rumah Meskipun tidak banyak orang yang peduli terhadap momen spesial kita misalnya ulang tahun Tapi bukan berarti orang di luar sana tidak peduli dengan kita Mungkin mereka hanya tidak tahu saja bahwa kita sedang memiliki hari spesial hari ini Tetaplah semangat Jangan letakkan perasaan kita hanya bersandar pada omongan dan respon orang terhadap kita Tapi, percayalah Akan selalu ada orang spesial yang di samping kita Yang bisa mengisi hati dan memberikan makna ulang tahun yang sebenarnya Temukan orang itu dan apresiasi keberadaannya Apabila suka dengan cerita ini, share melalui tombol share di bawah Dan bagikan kepada sahabat Anda semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya